Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Sebelum ini kita dikejutkan dengan Pengumuman Perkaitan dengan Perkaitan Nasional yang sudah mempunyai SD yang cukup ataupun sokongan yang cukup Dan sebelum itu kita juga mendengar Berkaitan dengan langkah-langkah Untuk menjatuhkan kerajaan menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak lain dan tidak bukan Yang terdekat kita dengar sebelum ini Adalah langkah Dubai Nah pada akhirnya, saudara-saudara Kita juga mengetahui bahwa Sehingga saat ini, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Masih kekal sebagai Perdana Menteri Bahkan terdapat lima ahli parlimen Dari pembangkang sendiri Yang sudah menyatakan sokongan Terhadap kerajaan perpaduan Nah saudara-saudara Yang terkini mengejutkan ramai Adalah berkaitan dengan Satu dakwaan rasuah RM 1 bilion Perikatan Nasional untuk jatuhkan kerajaan Artikel daripada BH Online Siasat dakwaan rasuah RM 1 bilion PN untuk jatuhkan kerajaan Nah, kalau benar Perkara ini memang sahi Memang perkara ini benar RM 1 bilion Rasuah dari Perikatan Nasional Untuk jatuhkan kerajaan Adakah ini bermakna Dalam artikel ini Ataupun dalam isu ini RM 1 bilion itu Digunakan untuk membeli Ahli parlimen dari kerajaan Nah itu menjadi persoalannya Saudara-saudara Dan persoalan yang kedua Dari mana Perikatan Nasional Nak dapat Duit sebanyak RM 1 bilion itu Nah, tonton-tonton dan bapak Ini menjadi satu persoalan Yang bermain di fikiran ramai orang Terutamanya Pemerhati-pemerhati politik Nah, di dalam artikel ini Seorang setiausaha politik Kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Meminta Pihak berkuasa Menyiasat dakwaan Seorang pemimpin PN Terbabit dalam Cubaan merasua individu Berpengaruh Dan ahli parlimen Untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Dakwaan itu yang disiarkan Sebuah blog mendakwa Pemimpin PN Yang juga Seorang ahli parlimen Telah menyediakan dana Sejumlah RM 1 bilion Untuk memberi rasua Kepada ahli parlimen Kerajaan Agar menarik balik Sokongan terhadap Perdana Menteri Kami berharap Polis boleh menyiasat Jika ini benar Kata Datuk Azman Abidin Setiausaha politik Kepada Perdana Menteri Kepada FMT Orang ramai Sudah muak Dengan spekulasi Tentang usaha Menjatuhkan kerajaan Kerajaan Sedang bekerja Untuk merangsang Pemulihan ekonomi FMT telah mencoba Menghubungi Pemimpin PN Untuk mendapatkan komen Sebelum ini Spekulasi muncul Mengenai langkah Dubai Yang merujuk kepada Perbincangan Yang didakwa Berlaku di Emiriyah Arab Bersatu Antara pemimpin Pembangkang Dan wakil kerajaan Tertentu Untuk menjatuhkan Pentadbiran Anwar Pertemuan itu Yang tidak begitu Diberi perhatian oleh Anwar Dan pemimpin Kerajaan lain Dikatakan Bertujuan Mengagihkan tugas Dalam kalangan Ejen Untuk mengenalpasti Ahli parlimen Yang akan Menyertai Pembangkang Sumber juga Daripada FMT Nah Sedara-sedara Kalau benar Isu ini Dimana Setiausaha politik Kepada Perdana Menteri Yang Yang meminta Pihak berkuasa Sudah pasti Kepada PDRM Untuk Menyiasat Dakwaan Pemimpin PN Yang terbabit Dalam cubaan Merasua individu Berpengaruh Dan ahli parlimen Untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Kalau benar Memang Perkara ini Ada Kalau benar Memang ada Dan wujud Dakwaan Rasua RM1 Billion PN Seperti yang Saya cakap tadi Persoalan yang pertama Siapakah menjadi Dalang Persoalan yang kedua Dari manakah Duit RM1 Billion ini Untuk Merasua Ahli parlimen Dari kerajaan Agar menarik Balik sokongan Terhadap Perdana Menteri Sudah pasti Kalau ada Memang Wujud Pemimpin Ataupun Pihak Yang cuba Merasua Ahli parlimen Kerajaan Agar menarik Balik sokongan Sudah pasti PDRM Ataupun Mana-mana Pihak berkuasa Sepatutnya Melakukan Tindakan Yang sewajarnya Mungkin Menangkap Ataupun Menahan Ataupun Mungkin Memberikan Tindakan Yang sewajarnya Jadi Saudara-saudara Tontonan Apa komen Anda berkaitan Dengan Isu ini Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk info Yang seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Nah Beberapa Kali Beberapa Waktu Kita Buka Telepon Kita Tengok Telepon Masuk Youtube Masuk TikTok Bercerita Dengan Kawan-kawan Lebih-lebih Lagi Kepada Yang Meminati Keadaan Politik Semasa Tidak lain Tidak 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 Bukaan Sudah Sudah Pasti Yang Menjadi Buah Mulut Ramai Orang Pada Hari Ini Berkaitan Dengan Langkah Dubai Ataupun Cukup Akuan Bersumpah Ataupun SD Nah Saudara-saudara Sebelum ini Kita mendengar 120 SD Kita mendengar 121 SD Kita juga Mendengar 118 SD Nah Seperti yang Dinyatakan oleh Syabudin Husin Ataupun Syabudin.com Berkata di dalam blog Syabudin Yang berkata Kalau cukup Buktikan Itu yang kita mahu Bukannya Bercakap Saja Ataupun Melalui Kenyataan-kenyataan Tetapi Belum ada Bukti pun yang Bahawa mereka Sudah mempunyai Sokongan yang cukup Untuk membentuk Kerajaan Ataupun Lain kata Untuk menembangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya Saudara-saudara Timbalan Perdana Menteri Itu Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi Membuat Satu keputusan Yang Ataupun Satu kenyataan Berkaitan dengan SD Langkah Dubai Menurut Zahid Hamidi Daripada BH Online SD Langkah Dubai Tak sah Kata Zahid Dakwaan Dakwaan Perikatan Nasional Sudah mempunyai Akuan bersumpah Ataupun SD Yang mencukupi Menukar kerajaan Tidak boleh diterima Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Berkata SD itu Tidak sah Nah Kita sudah dapat Pengesahan Daripada Timbalan Perdana Menteri Sendiri Ahmad Zahid Hamidi Begitu juga Kita mendengar Bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Sendiri Enggan Melayan Perkara-perkara Kecil Sebegini Seperti yang Dinyatakan Mohd Sanusi Bahawa Dakwaan PN Sudah mempunyai SD yang cukup Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim Selambang Berkata Enggan Melayan Perkara-perkara Kecil Sebegini Disebabkan Mungkin Beliau Mempunyai Fokus yang Perlu Lebih Fokus Kepada Pentadbiran Negara Ataupun Kerja-kerja Yang Lebih Besar Berbanding Melayan Perkara-perkara Kecil Sebegini Nah Maksudnya Di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri Pun Mengetahui Bahawa SD itu Tidak Esa Nah Di dalam Artikel ini SD itu Tidak Esa Kata Zahid Selepas Melawat Dan Menghadiri Mesyuarat Koordinasi Bersama Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah Beliau Juga Mengulas Dakwaan Menyatakan PN Sudah Mempunyai SD Daripada Ahli Parlimen Yang Mencukupi Untuk Mengambil Ahli Kerajaan SD Berkenaan Dikatakan 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 Kepada Ahli Parlimen Yang Menarik Balik Sokongan Kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim MB Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Dilaporkan Berkata PN Sudah Mempunyai Jumlah SD Yang Mencukupi Untuk Menumbangkan Kerajaan Mohd Sanusi Yang Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Bagaimanapun Tidak Memaklumkan Secara Terperinci Termasuk Mengenai Jumlah SD Yang Diperoleh Bagaimanapun Sabtu Lalu Ketua Pejabat Ketua Pembangkang Menafikan Dakwaan Kononnya Yang Diperutan Agung Memberi Perkenaan Kepada 118 Ahli Parlimen Daripada PN Untuk Datang Menghadap Baginda Bersama SD Masing-masing Kenyataan Di dakwa Dikeluarkan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin Seperti Ditularkan Di media Sosial Juga Adalah Palsu Nah Bermakna Di sini Hamzah Zainuddin Sudah Mengesahkan Menafikan Perkara Ini Sudah Mengesahkan Bahwa Itu Adalah Berita Palsu Tetapi Menteri Besar Kedah Pula Menyatakan PN Sudah Mencukupi Jumlah SD Mana Satu Sedara-sedara Yang Amat Dormati Amazad Hamidi Berkata SD Langkah Dubai Tidak Sah Apa Komen Anda Sekian Terus Kami Sama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya